Seperti dikutip dari viva.co.id, pemerintah Kabupaten Malang berencana merelokasi pedagang Pasar Lawang setelah kebakaran yang melanda lokasi itu, pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2019 malam. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Lawang, Malang, Sigit Sugiyarto mengatakan, para pedagang bakal direlokasi ke sisi barat Pasar Lawang, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman. UPT Pasar segera merelokasi pedagang agar aktivitas ekonomi bisa tumbuh kembali. Karena Pasar Lawang menyumbang pendapatan retribusi sebesar 60 juta rupiah per bulan, kata Sigit. Dalam kejadian itu, sebanyak ratusan kios di Pasar Lawang terbakar. Sementara sekitar 509 kios dari 1.300 kios, kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!